Bayi tertukar di Bogor resmi dikembalikan ke orang tua biologis masing-masing. Penyerahan kedua bayi dilakukan di Mapores, Bogor. Setelah menjalani masa adaptasi dengan masing-masing keluarga selama 32 hari, bayi yang tertukar selama satu tahun di Bogor ini akhirnya dikembalikan ke orang tua biologisnya masing-masing. Proses pengembalian dilakukan pada Jumat siang di Mapores, Bogor, didampingi Menteri PPPA, perwakilan Menko PMK, KPAI, dan Bupati Bogor. Kapores Bogor mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan beberapa pihak sehingga bayi tertukar bisa kembali ke orang tua biologisnya. Hari ini kita telah selesai melaksanakan penyerahan bayi tertukar yang selama ini memang menjadi berita yang sangat viral. Saya sebagai Kapores Bogor mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas dukungan dan bimbingannya bersama Menko PMK, bersama KPAI dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya banyak kekurangan yang kami lakukan. Kemudian mungkin kami ke depan akan selalu untuk menjaga anak dan perempuan di Kabupaten Bogor. Siti Mauliah, Ibu salah satu bayi yang sejak awal memperjuangkan nasibnya mencari tahu keberadaan sang putra. Kini merasa lega setelah kasus ini selesai. Pasca penukaran bayi kedua keluarga akan mengganti nama, namun belum menemukan kesepakatan nama yang akan digunakan meski sebelumnya tidak berencana mengganti nama anak. Tapi udah pastikan akan diganti ya? Iya, pastikan akan diganti. Akan diganti, cuma udah ada persiapan juga. Kita belum menyepak hati untuk penggantian nama anak saya gitu. Di sisi lain, ada yang mau kebawa nama dia gitu.